Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep cookies yang tampilannya cantik rasanya enak banget cara buatnya juga mudah mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama, siapkan wadah lalu tuangkan 200 gram margarin untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by Idealife IL172A lalu tambahkan 50 gram gula halus ini kita aduk hingga tercampur rata ya selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur kita aduk kembali kalau udah tercampur kita tambahkan juga 40 gram keju cedar parut kita aduk ya hingga tercampur rata kita tambahkan 40 gram tepung maizena 30 gram susu bubuk kita aduk-aduk lagi adonannya lalu tambahkan 300 gram tepung terigu protein rendah ini aku tuangkan secara bertahap ya sambil kita aduk rata buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel youtube ini jangan lupa untuk subscribe ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih agar lebih mudah selanjutnya adonan ini akan aku uleni menggunakan tangan kita uleni hingga kalis ya setelah semua bahan tercampur rata dan kalis selanjutnya kita bagi adonan ke dalam 3 wadah sama rata untuk di wadah pertama kita tambahkan warna makanan warna hijau muda secukupnya ini aku uleni hingga warnanya tercampur ya untuk warna yang dipakai boleh disesuaikan dengan selera untuk adonan di wadah kedua kita tambahkan warna makanan warna kuning tua secukupnya kita aduk rata dan untuk di wadah ketiga aku tambahkan pewarna makanan warna merah tua secukupnya tapi ini setelah diaduk nanti hasilnya jadi pink gitu ya sekarang adonannya sudah siap selanjutnya adonan ini akan kita bentuk ini aku timbang masing-masing beratnya 8 gram selanjutnya kita bulatkan seperti ini ya kalau gak mau ditimbang juga gak apa-apa ya bisa dikira-kira aja tapi kalau ditimbang nanti hasilnya lebih cantik ukurannya sama setelah selesai kita bentuk hasilnya seperti ini selanjutnya kue ini akan kita panggang sambil menunggu ovennya panas kita siapkan dulu bahan taburannya nanti kita tuangkan 60 gram gula halus ini aku menggunakan sendok takar ukuran 30 gram ya untuk sendok takar yang aku gunakan juga by ideal life ya kita aduk hingga tercampur rata kalau sudah tercampur bisa kita sisihkan dulu setelah ovennya panas langsung aja kita masukkan kue ke dalam oven kita panggang dengan suhu 150 derajat celcius api atas bawah selama 40 menit oh iya aku menggunakan oven pemanggang ukuran 35 liter by ideal life IL 335 setelah 40 menit kuenya sudah matang siap untuk diangkat ini hasil kuenya setelah kita panggang menggunakan oven ideal life hasilnya matang merata seperti ini selagi panas kuenya akan kita baluri menggunakan gula halus yang telah kita buat tadi langsung aja kita masukkan seperti ini lalu kita aduk secara perlahan kalau semua permukaan sudah tertutup gula boleh kita angkat seperti ini ya tujuannya kenapa selagi panas kita masukkan ke dalam gula halus agar gulanya menempel sempurna ya kita lakukan hingga selesai untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul sisa gula halusnya akan aku taburi di atasnya seperti ini kalau udah selesai dan kuenya sudah dingin atau suhu ruang bisa langsung kita tata ke dalam toples ini dia kukis putri salju rainbow sudah siap disajikan dari tampilannya cantik banget ya rasanya juga enak lumer di mulut cara buatnya super simple cocok banget untuk kita sajikan di hari lebaran nanti jangan lupa dicobain ini ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba